Senggeta Tanah di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati masih terus berkulir. Saat ini kasusnya tengah dalam proses peradilan di pengadilan negeri kelas 1A Pati. Pihak yang berkonflik dalam perkara ini adalah pemerintah Desa Banjarsari dan keluarga besar pemilik akta tanah atas nama Sugiman. Sedang objeknya berupa sepetak lahan di belakang SD2 Banjarsari yang saat ini difungsikan sebagai lapangan bola. Sudirman menceritakan tanah tersebut dianggap tidak sah kepemilikannya lantaran menurutnya tanah tersebut adalah hasil iuran warga Desa Banjarsari di tahun 1983 untuk pembangunan SD Impress yang saat ini menjadi SDN2 Banjarsari. Diketahui tanah yang dimaksud saat ini aktanya dipegang oleh Toto Edi Margiono, anak dari Sugiman. Namun kepada Mitrapos.com, Sugiman menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik desa hasil dari iuran warga setempat. Penyertaan tersebut mengacu pada dokumen letter C, pada dokumen letter C atau buku register tanah desa yang turun-temurun yang dipegang oleh pemerintah desa. Selain memawancarai kepala desa Banjarsari, Mitrapos.com juga melakukan penggalian data kepada Toto Edi Margiono, pemegang sertifikat tanah. Toto membenarkan bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah milik warga bernama Kartosuli yang hendak dibeli desa untuk dibangunkan sekolah dasar. Namun ia menceritakan bahwa tanah tersebut saat jual belinya dibagi menjadi dua bagian, sebagian menjadi milik pemerintah desa yang saat ini dijadikan SD, sementara sisanya adalah tanah yang dibeli sang ibu. Ia berharap sengketa tanah ini segera rampung dan diputuskan oleh pihak pengadilan dengan seadil-adilnya, lebih-lebih agar tak menimbulkan perpecahan masyarakat antara yang mendukung dirinya dan pihak pemerintah desa. Dari Patimu Anwar Mitrapos melaporkan.